Inuyasha berlatar belakang zaman Sengoku, dengan fokus pada karakter utama Inuyasha, manusia setengah anjing. Tokoh penting lainnya ialah Higura Shikagome, reinkarnasi dari gadis kuil, Kikyo. Bersama-sama mereka mencari pecahan permata Sikon yang telah hancur. Melansir The Artifice, dalam menciptakan Inuyasha, Takahashi mendapatkan inspirasi dari mitologi Jepang dan yokai. Ia menggunakan yokai anjing, Inugami, sebagai inspirasi untuk Inuyasha dan saudaranya, Sesomaru. Lantas apa itu Inugami? Tidak seperti yokai yang umumnya merupakan makhluk alami dari alam liar, Inugami adalah ciptaan manusia yang agak misterius dan nyaris seperti setan, jelas Jordan Zeljaskov, pada laman simbol Se. Sekilas, Inugami terlihat seperti anjing pada umumnya yang mengenakan pakaian dan jubah, namun faktanya ia lebih mengerikan. Menurut Jordan, Inugami adalah kepala anjing yang dipenggal dan diawetkan, dengan rohnya yang memegang jubah. Dengan kata lain, mereka adalah kepala anjing hidup yang tidak memiliki tubuh. Terlepas dari penampilan dan asal-usul mereka yang mengerikan, Inugami sebenarnya adalah roh-roh yang baik hati. Seperti anjing biasa, mereka setia kepada pemilik atau keluarga mereka dan mereka melakukan semua yang diminta dari mereka. Jika Anda berpikir bahwa Inugami lahir dari anjing yang telah mati dan terus melayani pemiliknya setelah mati, maka Anda keliru. Sebaliknya, menurut Jordan, Inugami adalah arwah anjing yang dibunuh dengan cara yang cukup mengerikan. Hal inilah yang konon dilakukan oleh beberapa keluarga di Jepang untuk menciptakan Inugami. Inugami adalah makhluk dengan simbolisme dan makna yang sangat beragam. Ia lahir dari ego buruk manusia tuan mereka harus menyiksa dan membunuh anjing tanpa ampun untuk menciptakan makhluk ini. Dapat dikatakan bahwa Inugami melambangkan kejahatan manusia yang mengacaukan alam dan menyebabkan masalah karena mencoba-coba ilmu hitam. Di sisi lain, Inugami juga merupakan pelayan yang setia dan peduli kepada keluarga mereka. Hal ini menyiratkan simbolisme yang jauh lebih menghangatkan hati, yaitu kesetiaan, cinta, dan kepedulian. Mitos yang sudah cukup tua ini masuk ke budaya populer Jepang melalui beberapa serial manga dan anime. Salah satunya yang cukup populer adalah Inuyasha. Terima kasih telah menonton!